Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kan hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman pada akhirnya kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan sedikit rebound dan kita telah berhasil melihat Bitcoin kembali reclaim di atas area 63.000 dan sekarang stay kurang lebih di area 63.500an. Nah kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi di price action, diikuti juga apa yang sedang terjadi di belakang layar karena ada banyak sekali berita-berita yang sangat penting yang menurut saya perlu saya sampaikan. So stay tuned sampai akhir video. Nah sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu per hari ini secara global markah crypto berada di angka 2,34 triliun dolar atau naik sekitar 1,1%. Nah di top 10 coin sendiri kita sebenarnya melihat keadaannya mix, bagian ada yang hijau ada juga yang merah walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata gak signifikan hanya kurang lebih 0,9% hingga kurang lebih 1%. Nah yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 1,7% menuju 0,5157 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada, sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah breaking news yang pertama teman-teman adalah spot bitcoin ETF di Hongkong itu telah resmi bertransaksi. Oke? Dan ini lagi-lagi akan menjadi sumber demand baru untuk bitcoin. Berbagai keran uang baru untuk bitcoin telah dibuka. Awal tahun ini spot bitcoin ETF dari Amerika Serikat. Kali ini Hongkong spot bitcoin ETF dan saya mendengar adanya rumor bahwa ada beberapa negara lainnya yang juga telah mempertimbangkan untuk melakukan approval spot bitcoin ETF. Salah satunya yang cukup gencar adalah dari Australia teman-teman. Dan itu lagi-lagi adalah sebuah berita positif menurut saya. Karena semakin banyak keran uang baru yang dibuka untuk bitcoin, untuk mendatangkan sumber demand, maka sekali lagi itu akan membantu dari sisi demandnya teman-teman. Kita bisa expect akan ada peningkatan dari sisi demand. Serangkan dari sisi supply sekali lagi sampai kapanpun tidak akan ada orang yang bisa mengubah 21 juta coin selamanya. Jadi itu sudah sudah diprogram dari awal teman-teman. Tidak ada yang bisa mengubah hal tersebut gitu ya. Mau sebesar apapun demandnya, supply-nya akan tetap segitu. Dan itulah kenapa cepat atau lambat bitcoin harusnya bakalan mengalami apresiasi secara harga. Karena demandnya konstan selalu ada tapi supply-nya tetap teman-teman. Oke, dan sekali lagi kita belum tahu angka demand dari Hong Kong Bitcoin ETF ini seberapa besar. Tapi ini mungkin kita bakalan dapatkan besok atau lusa datanya. Tapi intinya semakin banyak ETF yang di-approve, maka kita bisa expect dalam waktu dekat juga akan ada peningkatan dari sisi demand. Yang harusnya juga bisa berpengaruh positif ke harga bitcoin secara keseluruhan. Jadi ini juga menambah satu sumber demand baru. Dan saya expect dalam beberapa waktu ke depan, mungkin masih dalam tahun ini, kita masih akan melihat ada satu atau dua lagi spot bitcoin ETF yang bakalan di-approve. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Nah yang kedua, spesifik mengenai bitcoin, teman-teman. Menurut Nestai di sini, menurut saya ini adalah satu praktal pattern yang sangat-sangat menarik. Bahwa pergerakan konsolidasi yang kita lihat di bitcoin selama beberapa waktu terakhir sebenarnya bukan hal baru yang kita lihat di bitcoin. Tapi sebelum-sebelumnya, hal yang serupa juga telah pernah kita lihat terjadi. Di dua cycle sebelumnya, di 2021 dan juga 2017. Di mana kita mendapatkan ada sebuah pergerakan kenaikan yang cukup impulsif, diikuti ada konsolidasi berkepanjangan, dan kemudian ada breakdown dari sebuah trendline, dan itu adalah akhir dari koreksi tersebut, dan kita kemudian mendapatkan fase rally lagi. Atau impulsif move ke atas. 2017 di sini, kita melihat ada pergerakan kenaikan, diikuti konsolidasi panjang, breakdown dari trendline, dan kita kemudian naik lagi. Sama juga 2021, kenaikannya signifikan, diikuti konsolidasi berkepanjangan, kemudian ada breakdown dari trendline, dan itu adalah akhir dari koreksi, dan kita kemudian kembali mendapatkan rally. Dan, guess what, kali ini teman-teman kita juga melihat hal yang serupa terjadi. Ada rally yang signifikan, diikuti konsolidasi berkepanjangan, kemudian ada breakdown dari trendline, dan kalau kita akan mengulangi hal yang serupa dengan yang kita lihat beberapa kali sebelumnya, maka kita bisa expect harusnya dalam waktu dekat kita telah mengakhiri koreksi ini, dan bersiap untuk kembali masuk ke fase price discovery. Atau kita bisa katakan kita akan ke all time high yang baru. Nah, kalau ditanya sih sebenarnya teman-teman, pertanyaannya apakah Bitcoin akan kembali ke all time high atau tidak, menurut saya jawabannya itu tidak bisa menjadi pertanyaan gitu, karena menurut saya pasti ya, cepat atau lambat kita akan ke all time high yang baru. Itu hanya persoalan waktu, jadi bukan persoalan akan terjadi atau tidak, itu menurut saya gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi adalah, kapan kira-kira kita akan kembali ke all time high yang baru? Nah, kalau itu, saya harus jujur katakan saya pribadi juga tidak tahu, teman-teman. Dan tidak akan ada yang bisa menebak secara pasti kapan kita ke all time high yang baru. Hanya saja, yang saya tahu adalah, karena kita sudah mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang, teman-teman, maka kalau kita mau mendapatkan rally dari sini pun, menurut saya itu sudah siap Bitcoin untuk mendapatkan rally ke area high high yang baru atau all time high yang baru. Karena kita telah melakukan konsolidasi selama beberapa bulan. Tapi kalau masih ada ekstra 1 atau 2 bulan lagi, saya rasa itu masih fine menurut saya. Dan itu juga adalah ekspektasi saya ya, teman-teman, bahwa dalam kurang waktu harusnya 1-2 bulan ke depan, kita telah menyelesaikan koreksi ini maksimal. 1-2 bulan ke depan. Tapi ini menurut saya. Kalian boleh juga kasih opini kalian, silakan. Kalian kasih komentar di kolom komentar di bawah tentang kira-kira kapan kita akan menyelesaikan koreksi kali ini dan kita akan kembali ke area all time high yang baru. Silakan komentar di kolom komentar di bawah. Dan yang berikutnya, teman-teman, ya kita mungkin mau melakukan sedikit update. Kira-kira kita sekarang ini berada di mana? Ini adalah psychology of market cycle. Mungkin sudah cukup sering ya kita lihat di sini. Tapi ini memang cukup baik menggambarkan situasi market biasanya gitu ya. Di mana ada beberapa fase yang biasanya bakalan kita lewati sebelum kita masuk ke fase euforia. Itu biasanya adalah sebuah cycle talk. Yang biasanya diawali oleh semacam disbelief gitu. Bahwa orang tidak percaya kali ini kita telah menyelesaikan bear market dan kemudian masuk ke bull market. Saya pribadi merasa harusnya fase disbelief telah kita lewati gitu. Disbelief itu mungkin ketika bitcoin masih di angka 30-40 ribu itu mungkin masih kategori disbelief. Orang-orang masih kayak ragu ini beneran kita sudah switch dari bear market ke bull market. Ataukah kayak ini kita hanya semacam relief rally. Menurut saya itu sudah kita lewati. Nah, pertanyaannya apakah kita sekarang masuk ke fase hope atau optimism? Nah, kalau saya sih mungkin melihatnya kita berada di antara kedua fase ini. Oke, antara hope dan juga optimism. Berarti berada di pertengahan lah. Seperti itu. Kita belum benar-benar masuk ke fase optimis banget gitu ya. Kecuali mungkin 2-3 bulan yang lalu ya. Itu pun masih ada yang ragu gitu. Walaupun kita break ke old time high yang baru. Saya rasa kita kurang lebih di sekitaran area di sini. Dan baru akan benar-benar optimis ketika kita sudah jebol di atas 70-an ribu. Mungkin kita konsolidasi di atas 70-an ribu. Itu kita sudah bisa consider fase optimism. Baru ketika sudah masuk ke 80-an, 90-an ribu atau 100-an ribu. Kita sudah masuk ke belief dan juga frail. Dan sisanya yang mungkin sudah 150-an, 200-an, 250-an ribu. Itu sudah masuk ke fase euforia. Jadi kalau sekarang saya melihatnya kita masih berada di antara fase hope dan juga optimism. Menurut kalian bagaimana? Karena nggak mungkin dong. Sekarang kita masuk lagi ke fase anger, capitulation. Karena itu sudah kita lewati. Itu terjadi di tahun 2021-2022. Dan sekali lagi teman-teman. Kalian harus ingat bahwa kalian telah berhasil melewati. Kalau misalnya ini kalian sudah masuk dari tahun 2020 atau 2021 ya. Kalian harusnya secara mental itu telah terbentuk gitu. Sudah kuat. Kalau kalian berhasil melewati dari 2001 hingga sekarang. Karena kalian telah melewati berbagai rintangan yang ada. Psychology of Market Cycle seperti complacency, kemudian anxiety, denial, panic, capitulation, anger, dan juga depression. Harusnya sudah kita lewati semuanya. Disbelief juga sama. Kita sekarang berada di fase ini. Dan saya berharap gitu ya. Teman-teman itu tidak kemudian capitulate. Hanya karena ada koreksi 15-20%. Karena itu saya ingatkan kembali adalah sesuatu yang wajar terjadi walaupun kita berada di bull market. Jadi jangan sampai perjuangan kalian untuk melewati fase-fase di sini itu terbuang sia-sia. Hanya karena pertama kalian tidak mau bersabar untuk menunggu. Yang kedua kalian terlalu eager gitu untuk mau melihat ada pergerakan di market. Kalau tidak ada kalian cuma bosan gitu. Ya sudah lah keluar saja deh gitu. Nah jangan sampai itu kalian lakukan. Sayang gitu kalian sudah melewati berbagai rintangan yang terjadi dari 2001 sampai 2023 katakanlah. Tapi baru kita sampai ke all time high saja atau all time high terakhir. Kalian sudah kembali keluar dari market. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart-nya Bitcoin. Dan saya ingin mulai dari daily chart teman-teman. Oke. So di daily candle kemarin kita mendapatkan ya ada good sign lah gitu ya. Ada sesuatu yang menarik. Yaitu adalah ada candle dengan wick yang cukup panjang di bawah. Dan body candle yang menelan body candle sebelumnya. Atau kita bisa katakan sebagai engulfing candle. Sehingga teman-teman secara teori harusnya ini merupakan indikasi yang positif. Ya kan. Dan terakhir kali kita mungkin bisa melihat hal yang serupa terjadi. Ini tidak engulfing ya teman-teman. Kita mau melihat body candle-nya itu lebih tebal dan panjang daripada body candle sebelumnya. Harus diawali juga oleh sebuah koreksi gitu kan. Nah terakhir kali mungkin kita bisa melihat yang di sini. Ini adalah bullish engulfing candle juga. Walaupun kemudian kita terkoreksi dulu tapi pada akhirnya kita kembali naik di sini. Dan kita tidak membentuk lower low baru kalau kalian lihat di sini. Sebelumnya juga sama. Kita mendapatkan koreksi. Kemudian ada bullish engulfing di sini. Yang berikutnya terjadi kita take off. Kalau kita lihat lagi yang sebelumnya. Ini mungkin sudah cukup jauh ya. Mana lagi? Bullish engulfing. Nah ini mungkin contoh berikutnya. Kita koreksi. Ada bullish engulfing. Kemudian kita naik. Kalau kita scroll lagi ke belakang. Ya kalian juga harusnya bisa menemukan hal yang mirip-mirip lah. Ini mungkin enggak ya. Kalau di sini kita lihat. Ini hanya kurang lebih sama gitu. Atau sedikit. Ini kita bisa kategorikan candle yang sama lah. Gitu kan. Atau bisa engulf juga. Saya bisa kategorikan sebagai engulf lah. Ini kurang lebih. Karena menelan juga sama candle sebelumnya. Dan kemudian yang terjadi kita mendapatkan rally. So secara statistik teman-teman. Mendukung ya. Bahwa kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan dari sini. Ya walaupun tidak semuanya berhasil lah teman-teman. Karena yang di sini kalau kalian lihat. Ini adalah bullish engulfing. Tapi kemudian kita membuat lower low baru. Tapi tentunya lower low-nya juga tidak bertahan lama. Dan kemudian kita mendapatkan rally. So. Saya juga expect sebenarnya. Hal yang kurang lebih sama. Akan bisa kita lihat terjadi di Bitcoin. Gitu ya. Bahwa kita juga mendapatkan ada koreksi. Diikuti ada bullish engulfing di sini. Ya walaupun untuk sementara. Bergerakan dalam beberapa jam terakhir. Tidak terlihat terlalu baik. Tapi itu tidak mengubah fakta. Bahwa di 4-hour chart. Kita juga telah berhasil. Untuk breakout dari area trendline di sini. Nah teman-teman di video kemarin. Saya sudah sampaikan bahwa. Saya secara perbadi melihat bahwa. Walaupun pergerakan Bitcoin berikutnya. Masih cenderung 50-50 menurut saya. Karena ini masih gray area. Tapi secara price action sendiri. Saya harus sampaikan bahwa. Penurunan yang kita lihat tersebut. Cenderung tidak impulsif gitu. Atau masih saya kategorikan sebagai korektif. Dan saya juga sudah contohkan. Bahwa saya melihat pergerakan Bitcoin ini. Mengingatkan saya. Dengan salah satu pergerakan yang pernah kita lihat sebelumnya. Teman-teman. Dan saya lupa. Di sebelah mana saya kembali contohkan. Nah ini teman-teman. Kita terus mengalami penurunan. Membentuk lower low baru. Tapi tidak impulsif kecenderungannya. Sehingga pada akhirnya yang terjadi apa. Kita breakout dari trendline. Dan kita mendapatkan rally. Dan itu yang saya sampaikan di video kemarin. So untuk sementara. Itulah yang mungkin sedikit banyak bisa kita lihat juga. Kita mendapatkan konsolidasi. Bukan konsolidasi. Koreksi gitu ya. Yang membentuk lower low baru secara terus menerus. Tapi tidak impulsif. Dan pada akhirnya kita mampu untuk breakout dari trendline-nya. Nah pertanyaannya. Apakah breakout di sini itu benar-benar valid? Ataukah ini lagi-lagi adalah sebuah fake out? Nah itu tidak ada yang tahu sama sekali. Cuman. Dari berbagai indikasi yang ada. Itu lebih mendukung bahwa breakout-nya. Sepertinya cukup valid teman-teman. Oke. Diawali oleh. Bullish engulfing candle di daily. Kemudian. Kita melihat 4 hour candle. Candle juga sudah closing 2 candle di atas trendline. Kita juga mencoba untuk breakdown tapi tidak berhasil. Itu adalah good sign menurut saya. Dan kalau kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil. Mungkin 15 minute chart. Kita juga melihat Bull sekarang mencoba untuk mempertahankan area tersebut. Dan lagi kita telah berhasil untuk reclaim area 63.000. Yang sebelumnya. Saya sampaikan. Wajib segera kita reclaim. Kalau kita mau melihat Bitcoin mendapatkan rebound. Dan kita telah persis melakukan hal tersebut. So. Untuk sementara short term saya harus katakan. Saya biasanya kembali dalam keadaan bullish. Selama area trendline ini mampu kita hold. Saya rasa Bitcoin akan bisa kembali start merangkak naik ke atas. Setidak-tidaknya sampai lagi ke area high terakhir. 64.600an. Kalau ini mampu kita jebol. Maka kita bisa expect berikutnya ke area 66.000 dolar. Kalau itu mampu kita break. Itu bisa menjadi sign atau pertanda. Bahwa kita telah mengakhiri koreksi yang kita lihat di sini. Dan kita bisa expect Bitcoin untuk kembali ke area all time high. 70.000 dolar. Dan tentunya itu akan menjadi hadangan terakhir. Kalau itu mampu kita break. Kita akan kembali masuk ke fase price discovery. Tapi sekali lagi. Semua senario akan datang dengan yang namanya titik invalidasi teman-teman. Dan titik invalidasi dari senario ini tentunya sangat simple. Kalau misalnya kita ternyata breakdown. Dan kembali close di bawah area 63.000 dolar. Dan start untuk mendapatkan konsolidasi. Maka lagi-lagi breakout yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out. Oke. Jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.